Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana rutin Setuan Seluba diputus hakim bersalah dalam sidang putusan di pengadilan negeri Bengkulu Senin siang. Ketiga terdakwa ini dijatuhi fonis lebih berat dari tuntutan oleh hakim. Terhadap putusan ini JPU Kejaris Lomba Rekia Frizal mengatakan putusan hakim memang berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing sehingga putusan berbeda. Dalam ambar putusan hakim menegaskan jika halah hal yang memberatkan karena ketiga terdakwa tidak mendukung program pemerintah hingga mengakibatkan kerugian negara. Terpisah, pendatang sehat hukum terdakwa akan mengajukan pikir-pikir terlebih dahulu. Sebelumnya dalam pembacaan tuntutan ketiga terdakwa dituntut selama satu tahun delapan bulan, denda 100 juta rupiah, subsidi dari tiga bulan. Sedangkan untuk uang pengganti sisa kerugian negara berbeda-beda, yakni 80 juta untuk rahmat FN di Tanjung, 146 juta rupiah untuk M. Husni, dan 45 juta rupiah untuk terdakwa Salamun. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.